Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kembali kita berjumpa di program Sarapan, Sapaan, Pengharapan Namun sebelum kita mulai, kita akan menyerahkan hati kita, mari kita akan berdoa Terpujilah namamu Tuhan, di pagi yang indah ini, engkau memberikan kesehatan dan sukacita untuk kami semua Tuhan kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firmanmu Perlengkapi kami Tuhan dengan roh kudusmu, agar kami dapat merenungkan dan melakukan kehendakmu Ini kami Tuhan yang berdoa di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus Amin Ya tema hari ini adalah segala sesuatu ada tujuannya Yang diambil dari Amsal pasal 16 ayat yang keempat Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka Terpujilah nama Tuhan Setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita mempunyai maksud dan tujuan di dalamnya Namun terkadang atau bahkan sering ya Bapak Ibu Kita tidak menangkap maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita Dari ayat Nats yang kita baca tadi, kita kembali diingatkan tentang hal itu Bahkan keberadaan orang fasik pun juga ada tujuannya Seperti Saulus, siapakah Saulus? Dia seorang penganiaya jemaat Kristen mula-mula Sampai akhirnya Saulus mengalami kebutaan Dan saat itu juga Tuhan Yesus Sendiri yang berbicara pada Saulus Sehingga menjadikan ia percaya kepada Yesus Saya juga pernah Bapak Ibu mengalami suatu hal yang pada hari itu yang tidak sesuai dengan rencana saya Saya hendak pergi ke suatu tempat, saya naik motor Tiba-tiba di tengah perjalanan, motor saya bannya bocor Ini bagi saya sangat sesuatu hal yang sangat menjengkelkan Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ya Bapak Ibu Tidak ada yang mau ya bannya kempes tiba-tiba di jalan Mau tidak mau, saya harus turun dan saya dorong motor saya Saya cari bengkel yang terdekat Dan kurang lebih bengkel itu jauhnya 2 km ya Bapak Ibu Lumayan, keringetan, olahraga Tapi ketika di tengah perjalanan, saya dorong motor Saya tunggu cari, sambil cari bengkel yang terdekat Saya lihat ke langit Bapak Ibu Ternyata langit pada sore hari itu sungguh indahnya luar biasa Saya disubuhkan keindahan Tuhan yang sangat indah Seketika saya yang lagi dorong motor, capek saya itu hilang Berkurang banyak sekali Saya bersyukur melihat langit Bapak Ibu Saya bersyukur melihat langit yang indah pada saat itu Masih ngos-ngosan, ampekan juga kembang-kempis Mengkis-mengkis bahasa kerennya ya Bapak Ibu Kok malah Bapaknya curhat? Tetapi saya tetap mendengarkan Mau tidak mau saya mendengarkan Sampai selesai Bapak ini cerita Sambil saya beberapa kali timpali lelucon Kecandaan Setelah selesai Membetulkan ban saya Ketika saya setelah membayar Saya mau pamit Bapak ini Berkata Mbak matur nunggun Mbaknya ini pelanggan yang kedua Dari tadi masih satu Mbak ini pelanggan yang kedua Tapi saya senang mbak Saya ada temening Karena mbaknya ini lucu Saya sudah rodok Pulang Isa cerita ke mbaknya Saya tidak bisa berkata apa-apa Jujur Bapak Ibu Tapi dalam hati saya itu senang Melihat raut wajah Bapak Bapak yang pemilik bengkel Dan tadinya yang lesu Tapi penuh dengan sukacita Ketika saya mau pulang Ya Tanpa sadar Tuhan melatih kita Lewat rutinitas Pekerjaan-pekerjaan Kejadian kita sehari-hari Ujian hidup Bisa terjadi kapan saja Bapak Ibu Dan kita Dimampukan untuk menjalani itu semua Bahwa ada peristiwa besar Dan mulia di depan kita Apapun itu yang sedang kita kerjakan Itu adalah tujuan dari Allah Allah tidak pernah berniat jahat kepada kita Justru Allah membuat kita semakin hari Semakin naik level Semakin bisa merasakan Serta menebarkan kasih Tuhan bagi sesama kita Mari kita tetap fokus pada kebenaran Allah Tujuan Allah Dan tetap bertekun menjalani kehidupan kita saat ini Meskipun terkadang kehidupan kita Tidak berjalan sesuai dengan rencana kita ya Bapak Ibu Tapi kita mau percaya Karena setiap rancangan Allah Untuk kehidupan kita itu baik adanya Amin Mari Bapak Ibu kita Berdoa Terima kasih Tuhan Engkau selalu membimbing kami setiap saat Kami juga mau percaya Bahwa Engkau memiliki rencana yang baik Rencana yang indah untuk kami Karena hanya Engkau yang mengenal hati kami Bapak Kami mau serahkan hari-hari kami Kedalam tangan kuasamu Hari ini Hari esok Dan kami Mohon hikmat Untuk menjalani dan memahami Tujuan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Atas firmanmu pada hari ini Dan kami mau menyerahkan doa ini Hanya ke dalam tanganmu Tanganmu saja Haleluya Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Dan selamat bertekun Di dalam menjalani rencana Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton